MNC Peduli memiliki komitmen untuk mengembangkan potensi wisata di desa-desa yang berada di seluruh wilayah Indonesia. Aksi MNC Peduli ini menjadi bentuk kepedulian terhadap potensi wisata desa. Nah, pengembangan infrastruktur serta sarana-plasarana dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa setempat. Beginilah persiapan tim arung jeram atau resting di desa Sandirijo, Kecamatan Beringin, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Tidak dapat dipungkiri, olahraga ekstrim ini telah membuat desa Sandirijo terkenal hingga kemanca negara. Namun tentunya potensi ini harus dijaga dengan meningkatkan sarana dan prasarana agar tingkat kunjungan wisatawan terus meningkat. Untuk itu, MNC Peduli akan berperan serta sebagai bentuk kepedulian terhadap pengembangan potensi wisata desa ini dengan meningkatkan infrastruktur dan sarana-prasarananya. Ini memang satu wisata yang baru yang perlu diketahui oleh masyarakat, khususnya untuk di Jawa Tengah terlebih lagi untuk sekitar Salatiga dan Kabupaten Semarang. Ini bagus sekali untuk keluarga, untuk bersampai pada ayah pesan menikmati sungai. Harapan ke depan kami adalah kami supaya bisa berkembang dan bisa menjadi daya topang ekonomi masyarakat desa Sandirijo. Tidak hanya di desa Sandirijo, MNC Peduli juga memiliki komitmen untuk mengembangkan potensi wisata di desa-desa lainnya agar dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat. Nah, bagi Anda para penyuka olahraga air jenis arung jeram, tidak ada salahnya mencoba salah satu olahraga ekstrim ini di desa Sandirijo. Tim Liputan INews melaporkan. Tim Liputan INews melaporkan.